Oke, sekarang kita lagi bersama Panglima Jila Dan teman-teman dari Malaysia, ada yang dari Kalbar Dan ada yang juga dari Kalteng Dan beberapa daerah lainnya Kita mau dengar nih motivasi dari abang kita PJ Dengan bagaimana kita melesarkan adat dan budaya kita di tempat kita masing-masing Oke, silahkan Jadi mulai dari diri kita Kita Apa namanya Memulai adat itu dari diri kita Dari keluarga kita Dari lingkungan kita Sehingga kita bisa menjadi contoh buat orang lain Kalau dari kita dulu yang kita memulainya Terus siapa yang kita memulai Kita yang menjaganya, kita yang merawatnya, kita yang menyesalikannya Banyak hal-hal yang baik di adat-adat itu Bisa juga menghasilkan Salah satunya Jepri kan Menisape kan Itu kan Menari 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 itu kan budaya Ya Pasti ada cuanya Siap Begitu juga dengan Tradisi-tradisi kayak Tidak nyaman Gelang manik Jepri kan Gemiang Itu juga bisa menghasilkan Banyak adat itu Yang bisa kita kreatifkan Untuk menghasilkan cuan juga bisa Adat itu tidak bisa Kalau adat itu dia aturan Aturan Yang harus Ditaati Dan mengatur tatanan sosial manusia Agar hidup lebih baik Benar Tuju enggak Kalau manusia tanpa adat Tanpa budaya Tanpa tradisi Ibarat pun tanpa adat Itu juga kan Itu adalah dasar hidup Jadi kita sebagai manusia Yang berada Kita harus menjaganya Terus-terus melestarikannya Sampaikan Mau tahun 1400 ke Mau tahun 2800 Kapanpun itu Harus tetap Itu dari saya Baik Dayak Ganteng Untuk masuk TBBR Bukan cuma untuk Memperkenalkan Kebalnya saja Tapi adatnya itu Yang harus kita jari juga Tuh Tapi Gimana Ganteng dulu Ganteng dulu Ganteng Ganteng Cuman tidak ada gigi Hahaha Hahaha Hahaha